Hai, baik lagi dengan gue Chris di For The Love Of The Game, dan kali ini di sebelah gue ada Lug dan Monopolis, dan kali ini kita bakal nge-review game yang namanya Grand Slam Oke, jadi ini great game dari Korea ya, dan namanya ada nama lainnya, nama lainnya tuh Love Means Nothing, jadi diambil dari phrase buat tenis ya? Iya, kalau lo pernah main tenis atau familiar sama tenis, mungkin ini ya, udah tau ya artinya ya Kalau Love itu 0, ya karena begini loh, gue gak ngerti kenapa Love juga 0 ya Karena gue juga baru dengan tenis, cuma I heard that kind of phrase yang di baru Jadi Love itu artinya nothing, gak ada, kosong, oke Oke, nah ini game, designer, didesain oleh Ariel Sewane, dan juga artisnya dia ya? Iya, ilustratornya juga dia, sama, the same person ya Dia bukan orang Korea, tapi di-publish di Korea Iya, oke, jadi ini game tentang tenis, berarti kita akan main tenis, bisa 2-4 main ya? Iya, permainannya lamanya 30 menit, dan juga game ini gak susah-sahamat Oke, basically game ini tentang simulasi play tenis lah, disimplified ke dalam sebuah card game Oke, jadi kalau lo bisa lihat, di dalam kotaknya ini ada apa aja, wapur kecil Di sini ada 4 deck of card, jadi lo bisa main berempat, atau lo bisa main 2, jadi single atau double, which is Oke, nah, di dalam kotaknya ini ada board, walaupun dari cardboard tipis banget, which is kayak... Karton ya? Karton sih ya, tapi dia membentuk sebuah field of playing bener-bener lapangan tenis Setengah-setengah Setengah ya, half court, half court ya Setengah half court, oke Nah, di sini, jadi kita main untuk mendapatkan, seperti tenis, yaitu adalah 4 point Secara berurutan terus-terusan ya, menang in a row gitu Enggak sih, enggak gitu Karena kan terakhir kalau lo menang, biasanya bukanlah for tennis itu ada yang bisa match, bisa ini Enggak sih, yang penting lo udah menang 4, ya susah game ini Jadi enggak harus 4 secara berurutan, ya susah Jadi Chris, mekaniknya seperti apa sih game-game ini? Oke, ini sebenarnya ini sih, nanti tiap orang punya decks masing-masing Deck-nya di belakangnya ada warna, jadi ditentukan dengan beda-beda warna Jadi di awal permainan lo akan pilih warna yang lo mau, dan kemudian dikocok kartunya Nah, kemudian masing-masing orang akan ngambil, kalau lo main single, ambilnya 6 kartu ya Kalau double lo ambilnya cuma 5 Iya, masing-masing pemain 5 kartu Nah, dari kartu yang ada di tangan, pemain akan mulai dari orang yang akan service Betul Oke, jadi pemain yang akan mulai duluan akan melakukan service dengan cara mengambil kartu dari top deck-nya Dari top deck-nya yang service Iya Oke Nah, kartunya itu akan menentukan bolanya jatuh kemana, ke... Lawan, field lawan Iya, lapangan lawan ya Nah, nanti ada ini ya, token bola tenis yang akan dipindahkan ya Betul, tergantung di mana jatuhnya Nah, ada beberapa... di lapangannya ada beberapa... Bagian Ada 6 bagian 3 bagian depan dan 3 bagian belakang Ini akan menentukan bolanya akan ke arah mana Nah, orang yang terima lawannya akan memainkan kartu dari tangan dia Oke Tentunya yang akan dilihat adalah... Gambar run pack bagian terimanya di mana Iya, raketnya ya Betul Kedua yang bisa dilihat adalah... Destination-nya Tujuannya Nah... Ini akan dikembalikan ke musuhnya akan... Bolanya akan ke mana Tapi... Ketika lo terima... Menerima bola Lo bisa... Smash Kita bisa smash Gimana caranya kalau smash? Caranya... Pertama lo harus punya... Field buat terimanya Which is gambar pertama yang... Gambar raket ya Iya, gambar raketnya Kartu keduanya adalah... Tujuannya harus sama dengan... Gambar dari tujuan gambar pertama Iya Jadi kalau misalkan lo punya 2 gambar tujuan yang sama Itu bisa nge smash balik dengan lebih powerful Iya Nah... Kalo di smash... Bolanya akan di flip ke... Arah ini yang ada gambarnya... Warahnya merah ya Ada rapi ya Jadi... Menandakan... Lebih powerful shot Oke Sampai kebakar Oke... Nah... Gimana caranya kalau seandainya harus menerima smash? Nah... Kalau lo untuk terima smash... Nah... Ini... Kalau tadi kan kalau lo smash harus jawab dengan 2... Tujuan Terima itu harus jawab dengan 2... Tempat terima itu yang ada gambar raketnya Iya, raketnya harus sama di tempat... Di posisi dia smash itu Iya Tapi lo juga bisa smash balik Which is... Jawabannya adalah 2 terima Pertama adalah 2 lambang yang sama... Untuk terima Dan dari gambar lambang yang kedua... Pilih salah satu Pilih salah satunya Tujuannya adalah... Harus lo balikin dengan 2 juga Jadi lo misalnya jangan punya 3 kartu untuk smash balik... Atau hanya dengan 2 kartu untuk smash dan terima biasa... Gue balik Oke... Nah... Gimana caranya lo bisa dapat poin? Ya itu... Kalau seandainya... Ada lawan... Tidak bisa... Menjawab... Dari lo punya pukulan cara... Isil lawan? Iya... Intinya dia tidak bisa main kartu untuk balikin bolanya... Betul... Nah... Tapi ada beberapa... Cara untuk bisa... Survive ya... Ada yang namanya... Off balance... Artinya... Gak bisa... Keterima smash... Tapi hanya dengan 1 kartu... Cuma dia gak ngedraw lagi... Betul... Oke... Ada juga yang namanya diving receive... Diving receive itu... Kalau lo di tangan lo benar-benar gak ada sama sekali buat jawab... Buang 1 kartu... Lo harus buang 1 kartu... Dan lo jawab dengan top deck lo... Jadi agak random memang... Iya... 50-50 ya... Berhasil atau enggak... Kalau lo buka dan... Ada jawabannya... Packetnya ya... Packetnya sama... Ya berarti lo selamat lo balikin... Tapi dengan konsekuensi adalah... Lo gak draw 1 lagi... Jadi... Seakan-akan lo kayak off balance lah... Iya... Jadi itu diving receive... Betul... Iya... Tapi kalau lo misalkan gak bisa jawab... Dan lo buka dari top... Ternyata masih bukan jawabannya... Iya... Berarti musuh dapat 1 point... Nah... Poinnya akan ditaruh di samping... 1 bola... Untuk ditaruh di samping... Nah anda akan... Udah dapat berapa point... Betul... Oke... Jadi... Itu... 1 turn... Atau round ya... Untuk main... Itu... Dan kemudian setelah... Baru lagi adalah... Orang yang terima... Di... Round sebelumnya... Akan jadi orang yang service... Iya... Dan semua kartunya akan balik lagi... Jadi... Lebih tepatnya... Lo bisa main rally... Sampai kartunya habis... Dan gak ada yang bisa balik... Ada yang... Orang pertama yang gak bisa balikin ya... Atau juga memang... Karena... Sue... Karena kartunya gak ada... Dan juga... Game ini ada varian ini ya... Double... Nah... Turnip-nya sama... Bedanya kalau double... Di odd-odal masing-masingnya... Dibagiin 5-5... Terus... Lalu... Lu gak bisa diving receive... Which... Lu gak bisa selamat dari dulu... Lu gak buka dari top deck... Selain itu... Ganti-gantian mainnya, sama seperti tadi Jadi alternate Jadi satu dia lawan, saudara kita, satu lawan, saudara kita Dan salah satu keunikannya sendiri adalah Ketika ada satu temen kita ga bisa mainin kartu Untuk terima Mesti kita support dari belakang Temennya bisa bantuin mainin kartu pada saat di luar giliran dia Cuma ada konsekuensinya Konsekuensinya yang ngolongin ga draw Iya, ga nge-draw Jadi pada saat giliran dia harus terima kartunya sedikit Betul Iya, itu resiko ya Oke Jadi, what's your thought, Chris, about this game? Hmm... Ini sebenernya juga hidden gem sih Maksud gue, gue pertama kali coba-coba Ternyata, it's quite fun It's quite fun, iya Menurut gue ini game adalah tipe yang ga terlalu mikir banyak Karena lo basically jawab atau lo mau smash balik Tapi, it's quite engaging Gua pun ada unsur luck-nya ya Unsur random luck-nya itu kuat tinggi Tapi menurut gue ini dapatlah konsep tenisnya Iya Karena ketika lo draw card, belum tentu kartu yang dibutuhkan Memang lo ada di tangan lo ya Jadi, mau ga mau juga tetep Mau gimana pun, walaupun ada 5 atau 6 kartu di tangan lo Bisa aja, ga ada yang dibutuhkan Nah, menurut gue sih Ini simulation game ya Jadi, bener-bener kayak main tenis Dan ini ada hand management-nya Tapi, ada satu hal lagi yang menurut gue Disini ada namanya master rule Jadi, kayak bener-bener advance Ya, advance rule-nya Dan itu cukup berbeda ya menurut gue lo Kalau lo udah bisa main yang biasa, mungkin bisa coba yang master rule Ini master rule-nya kayak ada card drafting-nya Jadi, memang ada kartu di depan lo yang terbuka Jadi, pemain lawan bisa saling melihat Kartu-kartu di ini ya, kartu musuh-nya ya Ya Jadi, kayak berusaha anticipate lo Ya, lo jadi tau musuhnya bisa jawab salah satunya apa Tapi lo ga tau ada di tangan mereka itu apa Ya Jadi, what's your code buat Rizky? Ya, itu menurut gue game yang cukup unik Cukup cepet Dan, kadang gue setiap kali main ini Mungkin with the right group ya Lo bakal ketawa-tawa sih Dan menurut gue better with four Karena interaction-nya lumayan ini ya Antara lo bisa bantuin temen lo Dan temen lo ga bisa balikin bolanya Ya, it's quite fun sih Kalau menurut gue untuk game ini Ini fun-nya dapet Jujur gue ga belom pernah coba 4 player Kayak yang Chris bilang Gue selamanya main 2 player Tapi menurut gue 2 player itu kuat fun Memang ada unsur luck randomnya Cuma pas lagi main tuh lucu Lo pukul-pukulan Kalo sampe deck lo abis Lo harus main dengan kp tersisa Kalo pelu ga bisa jawab ya lo kalah pasti Dan itu juga kelebihan kekurangan dari Smash gitu Kalo Smash lo burn lebih banyak kartu soalnya Menurut gue game ini quite the hidden gem Walaupun gue pernah waktu dikena sama Chris juga Untuk game ini gue coba Dan menurut gue it works sih Komponennya lumayan oke ya Komponennya lumayan bagus Komponennya bagus Dengan kotak segini Gue ga punya komplain sih Maksudnya it's quite good Jadi kalo lo sleeve jadi ga muat sama kotak Ya, itu mungkin salah satu problemnya ya Cuman ukuran kartu juga agak bigger than normal size Jadi ini ukuran Seven Wonder 65-100 Wow Tapi for the quality it's good Jadi buat gue good game Oke Jadi kalo kalian penasaran Tertarik mau coba Kita punya demo nya di Monopolis Dan kalian juga bisa cari game nya di Monopolis juga Jadi lo bisa cek juga Blognya si Chris Vlog Video video review lainnya Dan sebagainya Bahkan gue juga punya instagram Bisa selalu cek disitu Namanya For the law of the game Dan juga bisa cari game ini di Monopolis Jadi so far That's it Thank you guys See you next time